Intro Mak, ada apa? Kok kamu gelisah banget? Tidak ibu, sebenarnya Aruna ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan ibu Tentu saja, ini nih Ayo cerita kepada ibu, ada apa? Ibu, kalau kamu lihat, Aruna ngelolos di UPI ibu Aruna, ini bukti penerimaan dari Korea kamu Kamu diterima di Uni Trade Press Besar itu Ya ibu, lihat ini Aruna diterima di UPI Ini adalah kabar yang luar biasa buat ibu Ibu, ibu itu bangga padamu Nah, ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi kamu Terima kasih ibu Lihat ibu, aku bisa mencapai sampai saat ini ya ibu Tanpa dukungan ibu dan dorongan ibu Kayaknya aku gak bisa sampai saat ini Tentu saja, nak Ibu bangga padamu Dan hanya ingin yang terbaik bagi ibu Lalu apa rencana kamu untuk ke detaknya? Nuh, kayaknya ibu Aku ingin pergi ke UPI untuk belajar Nah, Aruna juga boleh gak, bu? Ini melatau Merantau Merantau itu hubungan keputusan yang gampang, Aruna Ya ibu, tapi kan ini Kalau Universitas Impian aku Nah, Aruna juga yakin Gajah di sini tuh Akan menambahkan pengalaman Aruna Buat nanti masuk ke tengah Nah, ibu itu Itu melatau Nah, ibu yang khawatir padamu Karena kamu jauh dari kita tinggal sekarang Tapi ibu, Aruna kan sudah memikirkan ini dengannya kan ibu Aruna juga udah mempersiapkan semuanya Apapunmu, dan Aruna juga udah siapmu untuk belajar di UPI Nah, ibu akan mengizinkan kamu untuk melatau Pokoknya yang baik-baik kamu, ibu sendiri Jadi lihat aja kak Ketika mau pulang Bisa nyantar aja? Eh, kak, jangan sama sombong, kak. Jangan-jangan, yuk. Yuh, sama kak Amat. Atas nama Aruna Putri Refi, kak. 20 ribu ya, mas? Iya, kak, betul. Ngomong-ngomong, kakaknya santik juga, ya. Halo, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Nak, sudah sampai posan? Sudah, ibu. Ini aku lagi mau istirahat. Tadi kuliahnya bagaimana? Alhamdulillah, ibu. Kuliahnya lancar, tapi Aruna baru juga masuk. Sudah banyak tugas, ibu. Yang sabar, ya, Aruna. Ya sudah, sekarang jangan lupa makan, ya, nak. Jangan sampai sakit. Jaga diri baik-baik di sana. Iya, ibu. Ibu juga jaga diri baik-baik, ya. Jaga kesehatan juga, ibu. Iya, nak. Ya sudah, ibu mau ada acara dulu, ya. Iya, ibu. Sepertinya Aruna sekarang mau langsung istirahat aja, ibu. Oke, nak. Ya sudah, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ibu. Siapa? Oh iya, bentar. Muti. Ayo, mat, sini, mat. Duduk-duduk, mat. Kamu tungguin sih malam-malam mau ngapain kesini, coba. Iya, jadi aku mau tanya. Kamu besok pri, kak. Hmm, besok kayaknya aku pri, deh. Gimana kalau kita jogging? Jogging? Jogging kemana? Kepetaman bunga sari. Katanya di sana adalah pameran rame banget. Terus banyak makanannya juga. Hmm, ide bagus. Gimana kalau besok kita sambil nyari sarapan bareng gak sih? Enggak. Boleh, boleh. Mau. Nanti aku juga mau ajak Maya. Biar kita gak berdua doang. Boleh, boleh. Ajak aja gak sih biar rame, ya? Iya, betul. Oke. Oke. Kalau gitu, itu aja yang buat aku mau ada urusan lagi. Kita ketemu besok ya. Dadah. Dadah. Bagi, teman-teman. Pagi. Udah siap buat jogging kita pagi ini? Jogis aja. Saatnya aku sudah menunggu momen ini di bulan malam. Aku juga semangat. Jogging yang selalu menyenangkan. Oke, ayo kita mulai. Mau coba trek baru atau yang biasa? Gimana kalau kita coba jalur baru aja? Siapa tahu nanti ada pemandangan yang bagus di sana. Jadi bagus. Ayo kita coba trek baru. Ayo! Ternyata jogging kali ini lumayan capek juga ya. Iya lah, abis ini kita cari makanan yang enak yuk. Ayo! By the way, aku lupa bilang. Kayaknya aku harus pulang kembang deh. Karena abis itu udah nanti. Aku duluan, aku juga. Bindang apa nih kalau dia mau ikut. Aku duluan ya. Yaudah, man. Hati-hati ya. Dadah. Mud liat, itu ada sekelompok laki-laki yang godain aku kemarin. Jangan khawatir, Run. Kita coba tetap tenang dan berjalan seolah gak ada apa-apanya. Jangan biarin mereka merasa bisa mengganggu kita. Kakaknya mau pulang. Sini saya enter aja. Cantik. Mau kemana nih? Ikut kami. Tidak, terima kasih. Halo, Senegu. Aku mau cerita tentang sesuatu yang terjadi di sini, Indah. Nah, di tempat perantauan ini, aku sering menjadi target get calling. Astaga, itu serem banget. Bagaimana kau menghadapinya selama ini, Run? Nah, sejauh ini aku mencoba untuk membaikinya. Tapi, mulai mengganggu pikiranku juga sekarang. Sekarang aku bahkan merasa agak takut setiap kali aku mau keluar. Kamu tahu? Mungkin akan berguna untuk bicara dengan seseorang yang bisa memberimu dukungan dan membantu mengalungkan perasaanmu. Kenapa kamu gak coba bantuan dari seorang psikolog di daerah perantauan, Run? Nah, aku belum memikirkannya sebelumnya. Tapi, aku mungkin akan memakai ide yang kamu. Aku hanya merasa malu untuk mengakui bahwa aku butuh bantuan yang profesional. Tidak ada yang memalukan dalam meminta bantuan. Saat kamu sedang berjuang dengan sesuatu yang begitu menggangumu, psikolog ada di sana untuk membantu orang-orang seperti kita yang mengalami kesulitan. Mungkin mereka bisa memberikan solusi dari rasa takut dan trauma kamu, Run? Iya, iya, iya juga. Aku mau mencoba cari tahu lebih lanjut deh tentang psikolog di daerah sini dan bikin perjanjian. Makasih, Anda. Aku lebih lega. Udah berbicara sama kamu. Tentu saja. Aku selalu di sini. Kamu tidak sendirian menghadapi ini. Jangan ragu untuk menelepon untuk hal apapun. Baik, Indah. Terima kasih banyak ya. Kamu udah mendengarkan cerita aku. Aku beruntung banget punya teman kayak kamu. Terima kasih, Indah. Iya, sama-sama. Karena karena apa yang bikin kamu pesimik pagi ini? Saya merasa tertekan belakangan ini, Kak. Dan saya pun memiliki rasa trauma karena adanya catcalling yang telah terjadi belakangan ini, Kak. Oh, itu pasti akan sangat mengganggu kamu ke depannya. Boleh diceritain lebih lanjut, Kak? Jadi, beberapa minggu lalu, aku baru pulang dari kampus. Terus ada sekerompolan laki-laki. Dia di Toto Marat. Terus minggu-manggil sama aku. Aku panggilnya itu dengan kata-kata yang tidak patah, Kak. Nah, dari situ aku merasa kayak takut. Terus gimana perasaan kamu saat itu? Aku merasa sangat malah dan tidak aman. Tapi aku bingung di situ aku harus melakukannya apa. Pasti perasaan itu sangat gak nyaman ya. Bahkan kalau lebih parah bisa jadi trauma. Kamu sadar sesuatu gak setelah kejadian itu? Apa ada perubahan pikiran atau perubahan ke dalam diri kamu? Ya, aku sekarang merasa lebih panuh. Oh, aku paham. Tapi perlu diingat kalau kamu gak sendirian dalam perjuangan ini. Kamu harus ingat kalau kamu layak dapat hubungan dan merasa aman di kehidupan sehari-hari kamu. Terima kasih, Kak. Sekarang aku merasa lebih banyak. Sudah bisa berbicara tentang ini kepada kata-kata. Sama-sama, kamu selalu dipersilakan untuk menghubungi aku atau datang ke sini kapanpun. Sama-sama, kamu selalu dipersilakan untuk menghubungi aku. Sama-sama, kamu selalu dipersilakan. Kata-kata ini adalah akan memikiskan. Sama-sama, kamu selalu dipersilakan dengan berbeza. Kata-kata tadi sudah berharap Selalu lipstick dan pakaian di tambah — Ah, di belakangmu gak ngerti Pertanyaan Pertanyaan Lalu sesuatu Tak menangkut di Dedi Tau-tau, gimana dia? Tak menangkut cerita deh Ya, gimana dia? Iya, gimana dia? Kenapa ini? Tadi aku merasa banget ya Ada cowok mokokin aku dulu Mokokin? Tahu, mokokin langsung nih? Iya, tahu Dan mereka pun membangun fantasi seksual Tahu, aneh banget gak sih? Fantasi seksual Rancangan seksual, emang? Serius kamu? Agak kok Coo, gak punya atap Hmm, mereka pun juga tahu deh Terus kamu ngomong apa? Kamu deh, mereka gak bantung Enggak Biasanya jawabin Nanti kamu ngomong Itu namanya berancangan seksual Enggak Gak terlalu merasa jika sih, om Wah, emang harus merasa dulu baru kita mengeluarkan Ya, sebenarnya sepela juga gak sih? Enak Mau sebesar atau sosial apapun kejahatan Kau tetap kejahatan Kita gak bisa diperlain tuh Iya, kamu dengerin tuh Sana Eh, ini gue belum kematik Lalu lanjutin yuk Udah udah deh, gimana? Ganti-ganti Ganti-ganti Dari sini Akhirnya Beres juga Eh, disini aku langsung pulang ya Aku juga langsung pulang sama-sama Ya udah, terlihat ya Oke Bye Bye Apa Aruna lagi ngerasain itu ya? Halo, Ruth Eh, San Kamu udah sampe kan? Udah, kok aku udah di rumah Aman-aman aja kan? Aman Hmm, syukur deh By the way, kamu gak dapat telepon aku Aku kepikiran Disama omongan kamu tadi Yang tentang menyuarakan Hmm, iya sih Aku juga jadi gak enak sama kamu Tadi nyalain kamu Begitu aja Padahal Kamu juga belum tahu Kar, mau berbuat kayak gimana Menurut kamu? Aku harus gimana? Eh, gimana? Kalau besok kamu ikut aku Namun sepupu aku Aku udah lama banget gak ketemu sama dia Gimana? Deket kok Deket rumah kamu Mau ya? Oh iya, boleh Oke, see you besok ya Oke deh, bye Kenapa kamu minta aku kesini, San? Aku ngajak kamu kesini Karena aku mau ngasih tahu kamu satu malu Ya, Alya, sepupu aku Usianya gak beda jauh sama kita Dia meninggal di usia ke-80 tahun Dan dia adalah salah satu orang Yang gak pernah kita dengar Yaitu konten perusahaan seksual Dan saat itu Orang-orang gak percaya sama dia Kamu tahu kan Kalau kita gak perlu tahu Gimana diteriannya Untuk bisa berempati Untuk sadar bahwa Sekecil atau sebesar apapun Kejahatan Itu tetap kejahatan Gak bisa disekelahin Apalagi di normalisasi Banyak kok orang-orang Di luar sana Yang gak punya kesempatan Untuk sekedar ngomong Makanya aku bilang ke kamu Jika kamu punya kesempatan Untuk ngomong Jangan tengah diam Karena aku pasti ngomong Pelecehan seksual Perbal seringkali jadi satu hal Yang terbiasa dinormalisasikan Bukan karena masalahnya tidak penting Namun kita yang tidak juga sadar Bahwa kasus ini sudah cukup genting Bermacam siulan Komentar berkonotasi seksual Godaan disentuh tanpa konsensual Hingga diperlihatkan Alat vital jadi hal yang paling buruk Mereka yang dilecehkan bingung Takut Tidak tahu harus berbuat bagaimana Mereka hanya bisa diam Tapi kita sebagai pengamat Seringkali sengaja bungkam Dan menyalahkan korban Jadi suatu kebiasaan Lagi-lagi kekerasan Dan kekerasan masih dianggap sebuah candaan Kita tidak sadar bahwa mau sekecil Atau sebesar apapun bentuknya Kejahatan tetap merupakan kejahatan Stop offending, start surviving Sudah saatnya kita lantangkan Ambil tindakan Siapa lagi kalau bukan kita